Dua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat secara tegas menolak penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR pada selasa pagi. Fraksi Partai Demokrat menyatakan penolakannya dalam Rapat Paripurna, sementara fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan walkout dari Rapat Paripurna. Dalam pengambilan keputusan tingkat 2 DPR dalam Rapat Paripurna soal Perpu Cipta Kerja No. 2 tahun 2022, ada sebanyak tujuh fraksi yang menyatakan persetujuannya, namun dua fraksi menyatakan menolak pengesahan Perpu ini menjadi Undang-Undang. Anggota fraksi Demokrat, Hinca Panjaitan, mengajukan interupsi saat Ketua DPR Puan Maharani bersiap untuk mengetok palu tentang Perpu Cipta Kerja. Partai Demokrat menilai Perpu Cipta Kerja tak memuat perubahan substansi yang cukup signifikan dibandingkan Undang-Undang sebelumnya yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Selain Demokrat, perwakilan dari fraksi PKS Bukhori Yusuf menyatakan bahwa Perpu Cipta Kerja memberanggis hak para buruh dalam implementasinya sehingga PKS tak hanya menyatakan penolakannya, namun juga menyatakan sikap walk-out dari Rapat Paripurna DPR.